Pemerintah Kota Palangkaraya melalui DPKUKMP Kota Palangkaraya menyerahkan 144 unit peralatan bagi puluhan pelaku usaha UMKM di Kota Palangkaraya pada Senin pekan lalu. Pemberian peralatan tersebut digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah dan dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kota Palangkaraya. Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya Samsur Rizal mengatakan dari 144 unit peralatan tersebut pelaku usaha UMKM yang menerimanya hanya 55 orang sesuai yang sudah dilakukan pendataan. Ditambahkan Samsur Rizal, penerima bantuan alat ini terdiri dari pelaku UMKM di bidang kecantikan, kuliner, obat-obatan tradisional, sembako, rajinan, dan pelaku UMKM lainnya. Saat diminta tanggapannya tentang pemberian bantuan alat-alat bagi pelaku UMKM tersebut, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Sigit Kayunianto mengatakan, pemberian peralatan ini bukan hanya sekedar diberikan saja, melainkan harus dilakukan pembinaan dan bimbingan lebih lanjut bagi pelaku UMKM yang menerima bantuan tersebut. Jangan hanya menyerahkan saja, tetapi itu selalu harus dibina, selalu dibimbing supaya usaha selera-selera kita itu harus berjalan dengan baik. Jadi jangan hanya sebatas menyerahkan saja, kalau menyerahkan saja yang tidak dibina ya percuma. Ditambahkan Sigit, politisi PDIP tersebut selain bantuan kepada UMKM, ia mengharapkan pemerintah kota Palangkaraya terus melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM, sehingga keberadaan UMKM bisa tumbuh dan berkembang bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan.